Hai teman-teman, kembali lagi di kelas tutorial bersama saya Anissa Maulid. Nah, di jaman seperti ini, feed Instagram itu kayaknya penting banget nggak sih untuk keberlangsungan hidup kita yang digital ini, termasuk biasanya kalau misalnya selebgram-selebgram atau online shop-online shop yang emang target marketnya itu harus melihat feed Instagram dulu agar dagangannya laku. Nah, ternyata nggak cuma selebgram sama all shop aja loh yang membutuhkan feed Instagram yang estetik. Tapi akun-akun himbawan atau akun-akun yang menyediakan layanan jasa itu juga memerlukan feed-feed Instagram yang estetik ini. Nah, kalian itu ngerasa nggak sih kalau misalnya membuat feed Instagram yang ribet itu memakan waktu karena kalian harus memikirkan elemen-elemen apa yang sekiranya dapat membuat feed kita makin estetik dan siap. Nah, aku, Anissa Maulid, bakal bantu kalian untuk ubek-ubbek fitur kanva untuk dapat membuat feed Instagram yang estetik tanpa perlu effort yang banyak. Jadi, kalian nggak perlu nih jadi selebgram dulu atau kalian nggak perlu nih jiplek karya orang lain. Ups, maaf. Nah, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita cus ke tutorialnya. Oke, yang pertama seperti biasa kita masuk ke browser yang kita miliki. Kita ketik kanva.com Jangan lupa untuk login di akun kanva kamu agar desain yang telah kamu buat bisa tersimpan. Karena KCTV sudah login, jadi ayo kita segera bikin. Nah, untuk feed Instagram kali ini, kita akan membuat kanvas kosong dengan cara yang berbeda. Karena ada beberapa hal yang harus kita pikirkan dalam pembuatannya. Jadi, alih-alih mengklik create a design, kita klik custom size. Nah, kalau aku lebih suka mengganti pixel ini dengan centimeter. Kenapa sih harus centimeter? Karena secara resolusi, dia tuh lebih sinkron gitu loh. Jadi, nggak memikirkan berapa pikselnya, berapa resolusinya. Jadi, langsung 1 cm, 2 cm itu bisa langsung otomatis pikselnya ini gede dari kanvanya. Maaf ya, kalau agak susah dipahami. Intinya, kalau misalnya pakai centimeter, resolusinya bisa otomatis langsung gede. Oke? Oke. Nah, karena kita akan membuat feed 3 ke samping, 3 ke bawah, berarti kan totalnya 9 ya. Nah, kalau aku sih lebih suka pakai ukuran 30x30 dengan satu kotaknya ukurannya 10x10 cm. Gitu. Create a new design. Tada! Langsung muncul halaman pertama, yaitu kanvas kosong putih. Kalau mau diganti warnanya, klik aja kanvas kosongnya, terus kita klik warna yang kita inginkan. Contohnya, kita bikin feed warna kuning ya. Oke. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, terus feed estetiknya dari mana? Nah, untuk membuat feed estetik, hal pertama yang harus kita lakukan setelah membuka kanvas kosong ini adalah menuju ke tab elemen. Lalu kita klik shapes. Nah, kita klik kotak ini. Shape kotak ini, dia akan muncul di kanvas kosong kita. Kita rescale dia dengan ngeklik salah satu bantuan transform ini. Titik-titik transform yang ada di ujung-ujung shapenya. Kita kecilkan hingga ukurannya menjadi 10x10. Seperti ini. Sudah deh. Terus kita posisikan kotak ini sesuai dengan feed yang ingin kita buat. Contohnya seperti ini. Kita copy-paste. Oh iya, kenapa sih aku nggak naruh kotak ini berjejeran? Karena kalau misalnya aku taruh kotak ini berjejeran nggak gini. Nggak kelihatan dong feednya. Kayak gitu. Jadi, kita kasih, kita taruh ke yang berseberangan. Terus ini kita copy lagi. Terus kita paste. Terus kita taruh di bawah. Nah, kurang satu nih di atas. Di tengah maksud aku. Jadi, kita copy-paste lagi. Terus posisikan kotak tersebut ada di tengah. Kayak gini. Nah, kalau misalnya udah terbentuk kotak-kotaan dengan warna sendiri-sendiri yang melambangkan feed dari masing-masing postingan. Kita tinggal pilih aja mau bikin postingan yang nggak gimana. Kalau aku sih mengibaratkan kalau aku ini adalah sebuah akun sosial media yang menghimbau masyarakat tentang betapa bahayanya corona. Dan pentingnya menjaga 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, kita lanjut ke feed pertama. Aku akan pakai elemen coronavirus yang disediakan oleh Canva. Jadi, kita langsung klik aja ke elemen. Hello. Ini di X dulu ya, sis. Sampai kita scroll ke bawah ke kategori coronavirus. Kita see all. Nah, di sini udah ada macam-macam banget nih. Icon-icon dari mulai dokter. Suster, nakas-nakas dengan berbagai pose dan berbagai alat-alat yang biasanya mereka gunakan. Salah satu contohnya adalah misalnya nih, aku ingin menjelaskan pentingnya coronavirus. Jadi, aku klik ini, tanda virus menurut aku, simbol virus. Memperkenalkan, oh kita mulai dari feed paling bawah ya. Karena feed ini, feed pertama yang pasti akan di-upload. Dari mulai paling bawah. Tapi terserah kalian sih. Ini terus aku, add text. Jadi, klik text-nya yang di samping ini, yang di samping kiri, di window setting. Terus kita klik subheading. Bebas sih mau klik yang mana aja. Cuman, kayaknya yang paling proporsional menurut aku si subheading ini. Terus aku klik, beware Corona Fibers. Terus, aku ganti warnanya. Disesuaikan aja sama ini template kalian yang udah kalian bikin. Aku ganti warna orange aja kali ya. Soalnya background kita kan kuning tuh. Terus, font-nya aku. Nah, ini tuh bebas kalian mau pake font apa. Pokoknya tips-nya tolong disesuaikan dengan audience kalian aja. Target audience kalian. Misalnya, kalian tuh pengen target audience-nya itu remaja. Berarti kalian pake font-nya yang kekinian. Kalau misalnya kalian target-nya ke boomers, kalian bisa pake font-nya yang lebih kaku. Kayak Times New Roman, atau kayak Tahoma, kayak gitu. Atau font-font yang senada sama itu. Nah, aku mau pake font yang casual. Karena targetku ini adalah remaja. Jadi kan remaja tuh yang paling sulit. Yang paling mudah untuk diedukasi. Tapi yang paling susah untuk tertarik dengan suatu post. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa mengedukasi remaja dengan postingan feed Instagram kita yang aesthetic. Oke, lanjut. Kalian pasti tau kalau aku suka pake arimo. Tapi kali ini aku tidak akan memakai arimo. Karena aku ingin cari yang lain. Nah, kalau misalnya dirasa ini belum zoom. Maksudnya kurang zoom untuk kalian. Tinggal ditambahin aja. Scale-nya misalnya 100%. Gitu. Udah deh. Ini. Gini kali ya. Apa aku kasih hitam aja? Aku kasih warna hitam aja deh. Nih. Kayaknya bisa bebas banget ganti-ganti warna disini. Nah, satu feed udah selesai. Kita masuk ke feed selanjutnya. Aku nambah text-nya. Terus aku posisiin yang benar. Aku ketik. Nah, aku tambahin lagi text-nya di a little bit of body text. Karena ini adalah rekomendasi kanva untuk bisa membedakan mana judul, mana subjudul, dan mana body text. Tapi, itu semua tergantung ke kalian lagi. Melalui ikut rekomendasi kanva, aku mau merubah font type dan font size sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Oke, ayo kita ketik. Ini adalah penjelasan tentang COVID-19. Ini terus mau aku kecilin karena ini masih kegedean untuk sebuah body text. Kayak gini. Ini. Ini. Ini aku taruh tonggah. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Udah deh. Kalian tinggal menyesuaikan dengan keinginan kalian aja. Mau kayak gimana bentukannya, feed-nya. Dengan elemen-elemen yang sudah disediakan atau dengan unggahan file dari kalian sendiri. Ini adalah contoh aku untuk membuat feed untuk coronavirus. Nah, kalian gak harus melulu mendesain di dalam satu kota aja, tapi kalian juga bisa langsung menjadikan 3 feed ini menjadi satu kesatuan desain yang ciamik untuk dilihat. Seperti ini contohnya. Nah, kalau misalnya kalian udah jadi, udah selesai bikin nih. Kalian tinggal zoom out aja ke 50% atau ke feed. Nah, ke posisi kayak gini. Feel juga boleh. Feed aja ya. Posisi kayak gini. Kalian tinggal delete aja kotak-kotak hitam yang udah kita buat. Jadi deh, postingan estetik untuk feed Instagram kalian semua. Nah, jangan lupa untuk simpan download filenya. Kita download. PNG betul. Untuk high quality image, kita gunakan rekomendasi dari Canva, yaitu PNG. Suggest. Setelah kita download, akan kembali muncul window untuk mempersiapkan downloadan kalian. Sudah, kita save. Sudah terdownload. Kita buka di download. Ini dia. Beware Coronavirus. Nah, tutorial ini gak berhenti sampai di sini aja. Tapi, setelah filenya sudah terdownload di komputer kalian masing-masing, kalian dapat memotong file gambar ini menjadi 9 bagian, 3 bagian, atau lebih, atau kurang, dengan menggunakan 2 aplikasi rekomendasi saya yang dapat kalian download di smartphone kalian masing-masing. Yaitu, yang pertama adalah 9 square for Instagram, dan yang kedua adalah grid maker for Instagram. Nah, 2 aplikasi rekomendasi aku ini tidak hanya dapat membantu kalian untuk memotong gambar ini menjadi 9 bagian, atau lebih, atau kurang. Tapi, mereka juga dapat membantu kalian untuk segera mengupload gambar tersebut setelah kalian memotongnya. Jadi, kalian bisa langsung sambungkan aja nih Instagram kalian ke 2 aplikasi ini, lalu foil lah. Ter-upload lah. Sudah feed Instagram kalian yang estetik dan dapat didikmati oleh audiens kalian masing-masing. Nah, mudah bukanlah buat feed Instagram estetik menggunakan kanva? Aku, Anissa, pampir dulu ya. Jangan lupa untuk menonton kelas tutorial yang lain di kanal YouTube KCTV by Unesa. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Oke, selamat berkarya. Daaah! Sub indo by broth3rmax